Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo halo para sahabatku dimanapun berada khususnya para subscriberku selamat bergabung kembali di channel youtube kami Ewa Kolis salam sahabat kembali dari kami nah seperti biasa kami ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton dan mensuper channel kami ini doa kami semoga kalian semua yang telah menonton video ini diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah amin ya rabbi alamin nah sebelum lanjut sahabatku silahkan tekan tombol subscribe supaya sahabat-sahabatku selalu menerima informasi terbaru dari channel kami ini nah sahabat-sahabatku di video kali ini kami akan membagikan video secara khusus kepada kalian semua mengenai cara menghilangkan plek hitam dengan menggunakan masker alami ini disini sudah saya siapkan 3 bahan ya disini yang pertama ada daun pepaya kemudian kencur yang ketiga adalah tepung beras cara ampuh hilangkan plek hitam dengan masker daun pepaya plek hitam adalah bercak atau noda hitam yang seringkali muncul pada kulit wajah plek hitam pada wajah dapat mengganggu penampilan dan menurunkan kepercayaan diri namun jangan khawatir ada cara ampuh untuk menghilangkan plek hitam tebal dalam satu malam dengan menggunakan bahan alami yang mudah ditemukan di sekitar kita agar wajah mulus bebas plek hitam yaitu daun pepaya dan bahan yang kedua adalah kencur manfaat kencur untuk menghilangkan plek hitam sekalibus mencerahkan kulit secara alami memiliki kulit cerah dan bebas dari plek hitam menjadi idaman bagi sebagian perempuan ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk memiliki kulit yang sehat, lembab, dan cerah alami menggunakan skincare hingga mengunjungi klinik kecantikan menjadi beberapa opsi yang biasa dilakukan perempuan namun sebenarnya tanpa merogoh, kocek lebih dalam, ada baiknya kalian memanfaatkan bahan-bahan alami yang juga dapat membuat kulit tampak cerah dan tidak kusam serta tidak berplek hitam salah satu bahan alami yang patut dicoba untuk mencerahkan dan membuat plek hitam kabur ialah dengan menggunakan kencur dan manfaat yang ketiga adalah tepung beras untuk menghilangkan plek hitam semakin bertambahnya usia maka dapat berisiko menimbulkan penuaan kulit yang dapat ditandai seperti munculnya plek hitam pada wajah kemudian muncul kerutan pada wajah elastisitas kulit berkurang dan sebagainya penggunaan bahan-bahan alami untuk digunakan sebagai masker memang saat ini telah banyak digunakan namun perlu diingat bahwa setiap orang memiliki kondisi kulit yang berbeda sehingga dapat menimbulkan reaksi yang berbeda meskipun menggunakan produk yang sama menggunakan tepung beras baik untuk masker wajah masker bukalah hal yang berbahaya pada kulit karena terbuat dari bahan-bahan alami menggunakan masker dengan bahan dasar dari tepung beras umumnya dapat digunakan untuk berbagai jenis kulit kemudian dapat bermanfaat untuk mencerahkan serta melembabkan kulit menghambat penuaan dini mengandung antioksidan serta meredakan peradangan nah selanjutnya kita akan masuk ke tahap meracik ketiga bahan ini pertama-tama daun pepaya ini dihaluskan ya ini sudah saya cuci kemudian dihaluskan bersamaan dengan kencurnya yang juga sudah dibersihkan ya nah setelah daun pepaya dan kencurnya sudah dihaluskan ya hasilnya kan seperti ini diaduk terlebih dahulu kemudian ditambahkan dengan setengah sendok makan tepung beras seperti ini ya kita bisa dengan mengganti menggantinya dengan beras ya kalau dengan menggunakan beras bisa dihaluskan bersamaan dengan daun pepaya dan kencurnya ya bisa di blender ataupun ditumbuk nah setelah tepung berasnya dicampur kemudian ditambahkan air mineral kita tambahkan air mineral secukupnya setelah itu diaduk hingga betul-betul tercampur dengan rata nah kalau sudah tercampur dengan rata seperti ini kemudian ini sudah siap untuk diaplikasikan pada wajah namun terlebih dahulu wajah dibersihkan agar terhindar dari sisa-sisa make up dan debu yang menempel setelah itu dikeringkan menggunakan handuk kecil nah setelah wajah dibersihkan kemudian dikeringkan ya setelah itu masker ini diaplikasikan merata pada wajah bismillahirrahmanirrahim kita aplikasikan merata pada wajah nah masker alami ini bisa kalian menggunakannya dua kali dalam sehari yaitu pada pagi hari dan malam hari sebelum tidur dan masker ini bisa kalian menggunakannya tiga kali dalam satu minggu nah setelah diaplikasikan merata pada wajah ya kemudian didiamkan sekitar 10 menit lalu dibilas dengan menggunakan air bersih nah cukup mudah bukan untuk menghilangkan pelik hitam dengan menggunakan masker dari daun pipaya kencur dan tepung beras ya oke selamat mencoba semoga bermanfaat nah hampir lupa ya sahabat-sahabatku sebelum menggunakan masker ini kalian uji coba di kulit wajah terlebih dahulu yaitu di bawah dagu dioleskan sedikit seperti ini lalu didiamkan sekitar 10 menit kalau gak ada reaksi bisa kalian menggunakan masker ini nah demikianlah informasi dari kami nah sahabat-sahabatku yang memiliki tambahan informasi kritik dan saran silahkan tuliskan di kolom komentar dan buat sahabat-sahabatku yang merasa video ini bermanfaat silahkan like dan share video ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nantikan video kami selanjutnya wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati